Bahwa per tanggal 30 Juni 2023 pengisian realisasi RKM itu harus selesai atau harus sudah terisi 100% Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kembali lagi di channel SF Official Oke pada video kali ini saya akan bahas seputar RKM V2 Yaitu kapan batas akhir pengisian realisasi di RKM V2 Yang mana banyak sekali teman-teman yang bertanya kapan ya batas akhir untuk pengerjaan realisasi pengeluaran di RKM V2 Nah disini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan teman-teman ya Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silahkan di subscribe terlebih dahulu Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya Agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya Oke yang telah subscribe terima kasih ya Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya Oke langsung saja ya kita ke pembahasannya itu mengenai batas akhir pengisian dan pengerjaan realisasi pengeluaran di RKM ya Yang mana sebenarnya banyak dari teman-teman yang mengatakan bahwa pertanggal 30 Juni 2023 pengisian realisasi RKM itu harus selesai Atau harus sudah terisi 100% artinya dana bos tahap 1 sudah diselesaikan ya Namun tentunya kita merujuk dari surat pemberitahuan pembukaan RKM pertanggal 12 April 2023 Di surat ini sudah dijelaskan bahwa untuk RKM sendiri yaitu batas akhir penyemputan dan pengerjaannya yaitu pertanggal atau paling lambat pertanggal 10 bulan berikutnya ya Yang artinya untuk realisasi di bulan 6 itu kita diberi waktu paling lambat 10 hari Dan di surat ini tentunya sudah menjelaskan bahwa tanggal 30 Juni itu bukan waktu berakhirnya pengisian realisasi pendapatan Namun tanggal 10 bulan berikutnya Namun tentunya kita juga harus merujuk ke catatan atau surat pemberitahuan yang terbaru pertanggal 26 Juni 2023 Nah disini dijelaskan bahwa untuk madrasa dan ERA itu dapat mengajukan pencerahan tahap 2 itu dari tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli Nah berdasarkan surat ini kita juga bisa menyimpulkan batas akhir untuk pengerjaan RKM itu adalah tanggal 7 Juli 2023 Mengapa demikian tentunya untuk persyaratan pencerahan RKM itu tentunya pengerjaan realisasi RKM itu sudah selesai minimal 80% Kalau sudah 100% artinya alhamdulillah Kalau pun belum tentunya itu masih diminimalisir atau masih ditolerir Yang penting sudah mencapai 80% Dan tentunya bagi teman-teman yang tidak sempat menyelesaikan itu masih diberi sampai tanggal 10 Juli 2023 Namun tentu harus 80% jika sudah sampai di tanggal 7 Juli Mengapa jika misal teman-teman tidak menyelesaikan pertanggal 7 Juli itu nanti teman-teman itu tidak dapat mengajukan proses pencerahan tahap 2 RKM Nah itu ya artinya teman-teman akan terlambat mendapatkan dana BOS tahap 2 ya seperti itu Nah dan disini juga di surat pemberitahuan ini juga tentunya kita diharapkan untuk melampirkan LPG ya Nah LPG ini nanti sudah ada di portal RKM Nah nanti ini karena memang kita di RKM itu diwajibkan untuk menyelesaikan LPG bulanan ya Nah dan nanti untuk informasi untuk teman-teman yang tidak tahu format Nah disini saya juga akan memberikan contoh format LPG ya Karena ada juga ya teman-teman yang bertanya bagaimana contoh format LPG Nah berikut ya untuk contoh LPG nya Nah bagi teman-teman yang belum tahu Nah ini saya sudah siapkan ya untuk LPG yang secara keseluruhan untuk satu tahap Nah akan disusun seperti ini kurang lebih Seperti ini ya untuk perkegiatannya ya Nah seperti ini ada kata pengantar hingga ke penutup dan lampiran-lampirannya Sesuai dengan bukti-bukti pembelanjaan Nah seperti itu ya teman-teman untuk LPG Kemudian selanjutnya untuk LPG di portal BOS sendiri Nanti teman-teman itu khususnya yang sudah BIMTEK itu di portal BOS Biasanya itu kita tinggal tarik LPG ya Nah jadi teman-teman itu tidak perlu khawatir Nanti teman-teman yang sudah merealisasikan aircam nya Nanti tinggal ditarik aja ya data LPG Dan bagi yang manual atau yang belum BIMTEK Biasanya disediakan format Excel nya Namun teman-teman ingat juga untuk menyiapkan LPG seperti ini Mengapa? Karena biasanya tim verifikator meminta untuk dibuatkan LPG Atau ingin melihat LPG kita ya Apalagi tahun ini aircam itu beda ya Karena kita harus menyiapkan bukti-bukti pembelanjaan Jadi teman-teman tentunya sambil menyiapkan bukti-bukti pembelanjaan Juga sudah menyusun LPG nya ya seperti itu Oke mungkin itu aja ya Untuk informasi batas akhir pengerjaan aircam Jadi sebagai kesimpulan Untuk batas akhir pengerjaan aircam Yaitu pertanggal realisasi aircam ya maksud saya Jadi batas akhir pengisian realisasi aircam yaitu pertanggal 7 Juli 2023 Dan paling lambat adalah pertanggal 10 Juli 2023 Nah seperti itu ya teman-teman Jadi teman-teman yang ingin melakukan proses pencerahan atau pengerjaan pencerahan tahap 2 Itu harus menyelesaikan realisasinya pertanggal 7 Juli Dan minimal 80% ya seperti itu Dan harus 100% jika sudah pertanggal 10 Juli Oke mungkin cukup ya untuk informasi kali ini Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Dan membantu teman-teman Yang juga kesusahan atau kebingungan Ataupun ingin segera menyelesaikan realisasinya Itu secepatnya ya teman-teman Oke cukup sekian Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Jika misal ada kekurangan dan kesalahan Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih